Intro Menindak lanjuti arahan pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari kerumunan warga Kepala Lembang Suluara, Kecamatan Sesian Suluara, Toraja Utara Agus Sedan membagikan BLT langsung door-to-door ke rumah warga Penyaluran BLT langsung ke rumah warga ini juga diawasi langsung oleh pihak keamanan dari Babinsa dan Babinkam Tipmas serta petugas pendamping desa Agus Sedan Kepala Lembang Suluara mengatakan sebanyak 359 kepala keluarga menerima bantuan langsung tunai dari dana desa dari 817 kepala keluarga yang ada di Lembang Suluara Sementara, penerima bantuan sembako dari dinas sosial sebanyak 227 kepala keluarga 49 melalui kantor pos serta 8 kepala keluarga melalui Bank BRI satu dari Bank B ini bersama дерев manti terima kasih disini dari Secara langsung untuk kami disini di Lembang Selora, 359 data keluarga penerima BLT dana desa. Total keluarga yang ada di Lembang Selora, 817 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari dana desa itu lewat BLT dana desa itu 359 keluarga. Penerima bantuan sembako, kartu sembako dari dinas sosial itu 227 keluarga. Penerima lewat pos 49 keluarga, penerima lewat BRI 8 keluarga, penerima BNI 1 keluarga. Jadi, sisa dari itu yang tidak menerima BLT dana desa di Lembang Selora, yaitu sekitar 51 KK. Sekitar 51 KK yang sudah termasuk di dalamnya itu aparat lembang, kepala lembang, BPL, pensiunan, TNI Polri, dengan PNS. Nah, jadi dana yang kami salurkan disini bukan lagi dana yang berpatokan pada 35 persen. Yang kami pakai itu sudah kami memakai untuk BLT dana desa itu yang 47 persen. Jadi, 12 persen itu yang kami ajukan lewat dinas BPMPL, diajukan ke Pak Bupati untuk persetujuan dari Pak Bupati untuk dilakukan BLT langsung ke Lembang. Karena yang memenuhi dari kriteria yang 35 persen untuk Lembang Selora itu dari dana desa 35 persen, yang dikaver cuma 272 kartu keluarga yang dikaver. Jadi, yang kelebihan di atas itu yang dari 86, itulah yang kami masih ajukan lewat, diajukan ke dinas BPMPL untuk disodorkan kepada Pak Bupati minta persetujuan. Tapi, Alhamdulillah Pak Bupati sudah menyetuju untuk kami eksekusi, makanya total yang kami harus eksekusi di sini 359 KK yang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa.